Dan dia menyuruh saya, meminta saya untuk menjadi penilai di sini. Oh iya, makasih Ibu Chandra. Jadi kalau memang saya masih dengan sebuah siap, saya bisa mulai. Selamat datang, Ibu Chandra, dan semuanya, Pak Atu. Iya, wa'alaikumsalam. Iya, ma'alaikumsalam. Ya, silahkan melaksanakan tugas. Dengan sukses saya, Pak Udako, maaf lagi, maaf banget. Oke, selamat berseminar, ya. Oke, Assalamualaikum. Ya, mudah. Waalaikumsalam. Halo? Cek, cek. Halo? Bu Ustratulnya sudah siapa? Ini tadi kita lihat sudah ada, ya. Bu Ustratul, ya. Halo, cek. Bu Ustratul, coba dicek dulu. Maik, ya. Sudah jari share screen dulu? Iya, coba dicek kiri dulu, Bu Ustratul. Ini belum kelihatan. Iya. i sifat. selamat menikmati selamat menikmati iya suaranya sudah jelas cuma screen-nya belum kelihatan apanya screen-nya belum kelihatan oh iya memang belum oke tuh uji coba dulu ya pak ya iya uji coba dulu sudah kelihatankah pak? sudah kelihatan saya bisa share screen pak? sudah kelihatan ya sudah siap ya ini pesertanya nanti dulu ya nunggu oh iya nunggu agak banyak dulu ya pak ya oh iya 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 udah sapu nak udah sapu udah sapu Pak Agung iya gimana Bu Yantra kalau memang ini kalau memang sudah siap silahkan dimulai aja ya atau nunggu apa ya ini apa nunggu-nunggu bagaimana Bu dimulai sekarang oh iya jadi mulai sekarang ya Bu Yantra ya ya siapa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada nabi semuanya pada pagi hari ini kita ketemu lagi di romba ini ini adalah temerangka untuk presentasi proposal PTK yang pada pagi hari ini presentasi tunggal dari Ibu suatu Nusa menyampaikan presentasinya Bapak dan Ibu tolong untuk mixnya di modil gitu ya jika nanti kita tidak nanti mengganggu presentasi kemudian yang kedua untuk timingnya karena satu mungkin nanti ya seperti biasa aja sama untuk pemateri awal nanti kita beri waktu 10 menit untuk menyampaikan presentasinya nanti setelahnya ada diskusi ataupun ada masukan-masukan yang selalu dari Bapak dan Ibu semuanya sebelum nanti ada apa namanya komentar dari Ibu yang setelah pada pagi hari ini sebagai presentasi mungkin begitu yang kamu sampaikan langsung saja kepada Ibu Suwadun Zayana mohon maaf ini dari sekolah mana ini TMP Negeri 2 dari Jaksa ya Jaksa iya mana ya Kampaten Patin Bapak Tengah Pak Tengah ini juga cukup banyak yang masuk untuk grupnya masuk saja 10 menit dari sekarang kami silakan makasih Pak atas waktunya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bapak Ibu sekalian selamat pagi selamat sejahtera semoga di pagi ini kita bisa mengikuti sikon kali ini dengan baik untuk kesempatan pagi ini saya ucapkan dulu terima kasih untuk Bapak Ibu Mentor yang sudah memberi kesempatan pada saya untuk presentasi saya akan mempresentasikan hasil dari pelatihan PTK saya kali ini namun sebelumnya perlu saya sampaikan bahwa yang akan saya sampaikan kali ini sebenarnya kalau dikatakan seminar proposal ya tidak seminar PPK ya tidak karena memang saya sudah melakukan tindakan tapi baru sampai siklus 1 jadi nanti yang akan saya sampaikan sampai bab 4 tapi baru deskripsi hasil siklus 1 nya saja yang siklus 2 belum saya baru mau akan tindakan itu nanti setelah selesai ini setelah selesai ujian sekolah dan ujian sekolah berstandar nasional atau USBN jadi insya Allah baru akan saya ambil datanya nanti hari Jumat seperti itu mungkin bisa langsung saya sampaikan apa yang saya dapat judul PTK saya yaitu peningkatan keaktifan dan hasil belajar IBS melalui permainan peta umpet pada kelas 7B SMP Negeri 2 Wadari Jaksa semester genap tahun pelajaran 2016-2017 sebelumnya perkenalkan dulu saya Uswatul Muzayana dari SMP Negeri 2 Wadari Jaksa tempatnya itu di Kabupaten Pati Jawa Tengah latar belakang masalah yang saya ambil kenapa saya mengambil keaktifan dan hasil belajar karena memang kelas 7B itu keaktifannya rendah yang selama ini saya amati mereka itu hanya jika di kelas itu ya gojek seperti itu terus ketika guru menjelaskan hanya mendengarkan dan banyak dari beberapa yang tidak mendengarkan atau hanya bercerita dengan teman seperti itu karena memang ketika saya mengajar pun juga kurang menggunakan variasi metode ataupun media karena memang kebanyakan dari siswa kami itu ketika belajar terus diajak menggunakan apa ya misalnya berpikir yang secara penalaran seperti itu masih sulpit untuk jalan sehingga kami hanya selama ini belajar mengajar itu apa ya dari segi psikomotornya yang penting anak itu aktif dulu seperti itu jadi untuk sampai tahap ke anak itu diajak ke penalaran itu memang sangat sulit seperti itu kemudian karena selama ini saya mengajar itu masih ya monoton hanya sekedar apa cerama hanya jawab seperti kemudian penugasan sehingga anak-anak itu memang kurang gerget kurang minat atau kurang aktif dalam belajar hasil belajarnya pun masih rendah dengan data bahwa hasil ulangan sebelum ini atau hasil ulangan yang saya ambil dari materi SK sebelumnya materi peta Atlas Globo itu yang dari 29 siswa yang tuntas baru 11 anak dan yang belum tuntas masih ada 18 anak itu pun nilai rata-ratanya masih rendah yaitu 67 seperti itu jadi nilai rata-rata siswa belum mencapai batas KKN kemudian masalah yang dalam pentad ini saya batasi pada keaktifan dan hasil belajar pada materi perkembangan pengaruh Hindu-Buddha dan Islam di Indonesia perlu Bapak-Ibu ketahui bahwa materi perkembangan pengaruh Hindu-Buddha dan Islam itu merupakan satu rangkaian standar kompetensi namun beda kompetensi dasarnya kemudian model pembelajaran yang saya gunakan yaitu dengan permainan peta umpet seperti itu rumusan masalah yang saya sampaikan yang pertama apakah permainan peta umpet itu yang saya terapkan dapat meningkatkan keaktifan belajar siswa dan apakah permainan peta umpet dapat meningkatkan hasil belajar siswa manfaat penelitian bagi siswa kami berharap bisa bermanfaat untuk meningkatkan atau mengoptimalkan keaktifan dan hasil belajar siswa karena memang permainan peta umpet ini menantang siswa untuk dapat mencari atau menemukan soal-soal dan bisa menjawab sebanyak-banyaknya untuk pada akhirnya mereka tertantang untuk bisa mendapatkan hadiah kalau dia mendapatkan pertanyaan atau soal dan menjawabnya dengan benar yang semakin banyak semakin mendapatkan hadiah yang banyak seperti itu kemudian bagi guru bisa mengembangkan strategi pembelajaran sebagai upaya meningkat keaktifan dan hasil belajar siswa bagi sekolah dapat memberikan masukan bahwa model pembelajaran untuk pembelajaran IPS itu sebenarnya tidak hanya murni ceramah maupun tanya-jawab saja tapi bisa juga dengan model permainan-permainan seperti ini penelitian penelitian ini yang pertama untuk mendeskripsikan peningkatan keaktifan belajar siswa dan yang kedua untuk mengetahui seberapa besar peningkatan hasil belajar siswa untuk kasihan teori yang pertama saya ambil untuk keaktifan dulu keaktifan disini adalah kan banyak sekali aktivitas belajar yang bisa diamati diantaranya keaktifan disini adalah dengan indikator siswa itu perhatian siswa terhadap guru kemudian dalam kerjasama kelompok seperti apa bisa dilihat kemudian kemampuan siswa dalam mengemukakan pendapat ataupun memberi kesempatan berpendapat kepada teman mendengarkan teman yang berpendapat seperti itu atau memberi kegesan yang semerlang dan sebenarnya masih banyak lagi untuk indikator keaktifan namun keaktifan dalam permainan peta umpet ini hanya ada indikator yang saya ambil dan tidak semua saya ambil dari indikator ini untuk hasil belajarnya hasil belajar mungkin untuk deskripsi hasil belajar sudah banyak dari buku-buku dari literatur sudah banyak kemungkinan bapak ibu semua juga sudah mengetahui tentang deskripsi atau definisi hasil belajar diantaranya hasil belajar itu merupakan perubahan perilaku yang diperliswa setelah mengalami aktivitas belajar jadi yang hasil belajar di sini yang kami teliti adalah besar perolehan perubahan perilaku atau nilai kalau saya ambil adalah berupa nilai setelah akhir siklus dan kami adakan post test seperti itu nanti hasil belajarnya seperti apa itu yang saya amati atau saya ambil sebagai data kemudian permainan peta umpet yang kami gunakan seperti ini deskripsinya permainan peta umpet itu adalah sejenis permainan mencari dan sembunyi yang bisa dimainkan oleh dua orang atau yang umumnya berada di luar ruangan namun jika dimainkan lebih banyak anak maka akan lebih bagus dan seru untuk permainan peta umpet ini sebenarnya ini adalah permainan tradisional yang sering dimainkan oleh anak-anak terutama anak-anak zaman dulu kalau anak-anak sakara itu sudah jarang sekali memainkan peta umpet tapi zaman dulu masih banyak anak-anak yang bermain peta umpet mereka bermain di luar ruangan dengan satu anak yang menjadi atau yang berjaga kemudian anak-anak yang lain itu bersembunyi setelah dihitung satu sampai berapa kesepakatan mungkin satu sampai sepuluh seperti itu nanti yang jaga akan mencari anak yang bersembunyi kemudian setelah ketemu akan berhumpimpah lagi seperti itu dalam penerapan permainan peta umpet dalam pembelajaran saya kami memodifikasi permainan ini anak-anak yang sembunyi itu digantikan dengan soal soal-soal yang saya sembunyikan jadi sebelum pembelajaran saya sudah menyiapkan beberapa soal untuk saya sembunyikan di sebuah tempat yang anak-anak itu tidak diketahui jadi sebelum mulai bel masuk jam pelajaran saya saya sudah menyembunyikan soal-soal itu di luar ruangan tepatnya di belakang kelas ada yang saya sembunyikan di pohon di dalam tanah kemudian di bawah rumputan seperti itu ada yang saya sembunyikan di apa diselitkan di kayu-kayu seperti itu tapi saya batasi areanya jadi tidak hanya saya batasi sekitar seluas areal 8x8 meter seperti itu pokoknya sekitar seluas ruangan tapi di luar ruangan anak-anak saya minta untuk mencari soal-soal yang sudah saya sembunyikan kemudian kalau mereka sudah mendapatkan mereka akan kembali ke kelompoknya untuk menjawab soal yang saya sembunyikan tadi setelah itu baru di baru mereka presentasi di depan kelas setelah presentasi supaya mereka mempunyai soal dan jawaban yang mereka jawab maka mereka saya wajibkan untuk menyalin soal dan jawaban yang mereka temukan tadi baik dari kelompoknya maupun dari kelompok lain seperti itu untuk keraka berpikir seperti ini keaktifan dan hasil belajar pada awalnya itu masih rendah kemudian saya adakan tindakan yaitu menggunakan permainan peta umpet pada materi pengaruh hindu perkembangan pengaruh hindu buddha dan islam di indonesia pada siklus satu tindakannya itu peta umpetnya itu pada materi perkembangan dan perkembangan pengaruh hindu buddha di indonesia sedangkan pada siklus dua melanjutkan materi berikutnya yaitu perkembangan pengaruh islam di indonesia kemudian di kondisi akhir diduga melalui permainan peta umpet itu keaktifan dan hasil belajar siswa dapat meningkat hipotesis tindakan yang saya sampaikan adalah permainan peta umpet itu dapat meningkatkan keaktifan belajar siswa sedangkan yang kedua model pembelajaran permainan peta umpet dapat meningkatkan hasil belajar siswa subyek dan tempat waktu penelitian subyeknya yaitu kelas 7B SMP Negeri 2 W dari Jaksa tahun pelajaran 2016-2017 semester genap dengan jumlah siswa 29 anak yang terbagi menjadi 12 siswi dan 17 siswa jadi di kelas kami itu putra dan putrinya tidak sebanding yang putri hanya 12 anak yang putra 17 anak yang notabene mereka mereka kalau di kelas itu banyak putranya biasanya itu banyak ramainya banyak gojeknya makanya kami menggunakan permainan ini supaya mereka aktif tidak banyak gojek seperti itu tepatnya di kelas 7B SMP Negeri 2 W dari Jaksa semester genap dan perlu Bapak Ibu ketahui bahwa SMP kami itu merupakan SMP di daerah pedesaan yang perbatasan perbatasan antara desa dan kota sehingga apa karakteristiknya itu ya mereka itu masa peralian kalau di Kandani istilahnya bahasa desa banyak kalau di Kandani itu tidak nurut kalau dibiarkan saja itu ya bisa apa ya istilahnya kondisi kelas itu bisa lebih kacau seperti itu kalau dibiarkan belajar mandiri tidak belum mampu tapi kalau digiring istilahnya dituntun oleh guru itu kurang manut seperti itu Bapak Ibu teknik pengumpulan data kami menggunakan teknik observasi dan tes yang observasi itu menggunakan lembar pengamatan terhadap keaktifan siswa sedangkan untuk tes itu menggunakan soal-soal untuk hasil belajar siswa di akhir si kelas untuk analisa datanya menggunakan analisa data kualitatif dan untuk data hasil belajar menggunakan data kuantitatif indikator kinerja indikator keberhasilan indikator keberhasilan kinerja ini untuk pengamatan keaktifan dikatakan dikatakan berhasil jika atau dikatakan meningkat jika seluruh atau rata-rata siswa bukan seluruh tapi rata-rata siswa itu kualifikasinya minimal aktif atau mendapatkan nilai di secara rata-rata bukan keseluruhan untuk nilai rata-rata ulangan harian itu diharapkan meningkat yang awalnya itu hanya 67 menjadi meningkat minimal sesuai dengan KKM yaitu 75 prosedur penelitian penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan dalam dua siklus direncanakan ya direncanakan dalam dua siklus masing-masing siklus terdiri dari tahap perencanaan kemudian pelaksanaan pengamatan dan refleksi kemudian di setiap siklus dilaksanakan selama tiga kali pertemuan pertemuan pertama dilakukan untuk tahap permainan peta umpet itu sendiri kemudian tahap diskusi kelompok kemudian untuk pertemuan kedua dilaksanakan untuk presentasi dan menyalin hasil diskusi kelompok selanjutnya untuk pertemuan ketiga itu dilaksanakan tes ini hasil penelitian dan pembahasan pada siklus 1 karena memang saya baru bisa mengambil data keaktifan di siklus 1 untuk indikator keaktifan itu saya ambil enam yang pertama perhatian siswa terhadap penjelasan guru jadi ketika saya menjelaskan aturan main dari peta umpet seperti itu dan pembagian kelompok itu saya amati kemudian ketika anak-anak mencari soal yang tersembunyi saya amati kerjasamanya karena memang karena memang pada saat mencari itu saya meminta tiap kelompok itu untuk menunjuk tiga anak untuk mewakili jadi kalau semua anak masuk kelompok itu nanti tidak sportif karena 29 anak itu saya bagi menjadi lima kelompok lima kelompok itu ada yang enam siswa ada yang lima siswa jadi ketika kalau semuanya masuk ke area permainan nanti yang mendapatkan kelompoknya banyak anak nanti dia otomatis mendapatkan soal yang banyak jadi supaya imbang mereka hanya menunjuk tiga anak saja untuk mewakili kelompoknya seperti itu untuk bermain di area sisanya memberikan semangat seperti itu memberi semangat dan juga kerjasama dalam mencari soal itu kami amati seperti itu setelah mereka selesai mencari soal akan kembali ke kelompoknya kembali ke kelas atau pokoknya mereka memilih dimanapun tempat yang mereka inginkan tapi semuanya memilih kembali ke kelas karena di luar kelas itu panas mereka akan kembali ke kelompok untuk berdiskusi kerjasamanya kami amati kemudian ketika presentasi juga kami amati menyalin hasil diskusinya pun juga kami amati tapi mohon maaf kami tidak melibatkan kolaborator kami hanya mengamati sendiri jadi hanya bermodalkan foto dan video ketika berjalannya diskusi seperti itu dan ini jumlah skor yang yang berhasil kami rangkum untuk penilaiannya itu keaktifannya itu pengambilan dikatanya setiap satu indikator kami beri skor 1 sampai 4 1 itu tidak melakukan 2 itu jarang 2 itu kadang-kadang 1 itu jarang 2 kadang-kadang untuk nilai 3 itu adalah sering dan yang keempat itu selalu seperti itu untuk prosentasenya ini adalah 71 70 72 ini merupakan rata-rata atau prosentase keaktifan setiap indikator kemudian rata-rata akhirnya itu 71% dengan kualifikasi ternyata dibandingkan dengan prasikles yang tanpa menggunakan permainan hanya ceramah tanya-jawab penugasan itu keaktifannya itu benar-benar meningkat secara drastis seperti itu namun rata-ratanya masih 71% jadi saya itu berharap kalau bisa 85% anak itu bisa aktif semua seperti itu untuk hasil belajarnya halo perjalanan kampas yang iya maaf ini bu saya kan sedang perjalanan keluar kota jadi mumpung saya ada sinyal saya bisa kasih masukan sebelum saya kehilangan sinyal ini iya iya makasih halo iya waktunya sudah 22 menit ini maaf baik pertama saya apresiat iya Pak Agung mau mengingat kenilangan lagi iya bisa mendengar iya baik mungkin tolong dicatat jadi yang pertama ibu saya sampaikan apresiasi yang sangat baik menarik ya terutama pada halo iya 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 apa metode cara ya cara ketak upet itu menarik cuma saya melihat yang ingin saya jadi mau masukkan untuk ibu adalah tadi topiknya tentang itu ya topik ya materinya Hindu Buddha dan Islam iya iya materinya tentang itu iya iya jadi saya melihat petak umpet itu kemudian ibu gabungkan dengan materi itu hanya pada penyembunyian soal iya jadi bisa pada materi apapun kita bisa lakukan metode permainan petak umpet itu nah jadi kalau menurut saya itu menjadi sangat menjadi tidak unik jadi petak umpet itu kita ini gabungkan mungkin karena ini tentang perkembangan agama bisa enggak digabungkan dengan permainan peran apalagi kan ini SMT kayaknya kalau main sembunyi sembunyian kayak mungkin kalau SD boleh ceria tapi SMT kayaknya mereka itu jadi kalau memang mau petak umpet jadi petak umpetnya itu terus nanti mereka nyarinya di dalam kelas atau di luar kelas cari soalnya saya takutnya ini apakah mengganggu kelas lain terus kan anak-anak kalau nyari itu mesti gaduh terus suasananya menjadi saya takutnya tidak kondusif capek membaca soal menjadi tidak fokus itu maksudnya SM oh gitu ya kemudian itu jadi bisa saya takutnya tidak tercapai tujuan kita nah kalau memang mau sebenarnya bisa kayak mencari jejak bu kan ini tentang sejarah ya jadi kebusnya itu yang disembunyikan itu memang informasi jadi bukan petak umpetnya bu tapi jadi mencari jejak jadi kalau di perambung itu kan misalnya terima suara terima siap suaranya terputus siap Halo Bucandra Pateri itu ada Agak terputus-putus itu mungkin bisa diulang dari yang tadi, sedikit tadi Iya, mungkin bisa diulang dari yang dalam pramuka tadi lho Bu Yang mencari sejak tadi Bu Terputus-putus sih Bu Iya masih terputus-putus sih Bu Ini Bu Terputus-putus Iya Iya Bu Candra Ibu kurang jelas Bu Halo Bu Iya Ini lancar Halo, nggak ada suaranya Bu Halo Halo Bu Candra Mohon maaf suaranya hilang Halo Iya, halo, halo Ini nggak bisa dengar lagi Bisa? Oh ini dengarin ini Bu Iya, bisa aja Iya Jadi begini Bu Dalam penelitian itu Yang perlu kita perhatikan adalah konten materi Bu Karena itu yang mau diukur keberhasilannya Jadi permainan adalah carta saja Nah, jadi yang saya yang perlu Suaranya hilang laki Kita dalami adalah bagaimana si konten itu Di kemas Demikian Ini saya coba lagi Halo Ini saya sambil cari sinyal ini Iya, halo Bu Ini gimana? Iya, iya Iya, jelas Bu Kalau bilang Bagus, saya stop ini Saya jelas-jelas Stop, stop Oh, iya, iya Jelas, jelas Bu Oh, iya, ini Iya, iya Stop Dan ini di jalan Iya, jadi saya Oh, silang laki Pulang ya Bu Karena ini kita penelitian Yang perlu diperhatikan adalah konten Jadi kita berjelangnya dari materi Hilang lagi Masih Enggak, enggak, Bu Bisa Bisa Atau Bisa Bisa, Bu Bisa, Bu Atau saya ketik Dicet ya Ayo, iya Bisa, Bu Saya ketik di chat sudah Kalau memang Gimana? Ini sudah jelas Ini buasannya, Bu Sudah jelas? Iya, jelas-jelas ini, Bu Oh, iya, saya utang Jadi, Bu Satul Iya Bagi juga untuk peserta yang lain Supaya kualitas penelitiannya baik Jadi, mulainya dari materi, Bu Karena itu kan yang akan kita ukur Keberhasilan siswa Iya, Bu Jadi, karena itu Jadi, yang tadi ingin saya lihat adalah Bagaimana si materi Apa itu? Penyebaran agama itu Itu muncul Dikemas dengan permainan Jadi, yang saya bayangkan itu Bukan sekedar soal Tapi, materinya itu Misalnya Tentang apa? Bagusnya itu malah bermain peran sih Misalnya, si kelompok A Sebagai penyebar Iya kan? Misalnya, terus si kelompok B Apa gitu? Jadi, Si siswa itu Jadi, kita gabungkan dengan permainan peran Itu akan lebih berkesan Apalagi kalau mereka SMP Bukan SD yang hanya bermain sembunyi-sembunyian Seperti itu Kemudian, bisa juga Kalau memang dirubah Seperti Apa yang pramuka itu Mencari jejak Jadi, Ibu membuat seperti peta Peta harta karun Kayak-kayak gitu Tapi, ini peta penyebaran agama Jadi, setiap titik Itu semua materi ada di situ, Bu Gitu Jadi, siswa itu Mereka punya peta penyebaran agama Jadi, walaupun mereka bermain di sekolah Tapi, nanti Ibu Misalnya, pohon mangga itu jadi apanya Gitu Jadi, masjid apa Kayak-kayak gitu Itu menjadi lebih hidup Jadi, seperti petak umpe Tapi, namanya bukan petak umpe Tapi, apalah Nanti Ibu buat sendiri Jadi, intinya Intinya kan mencari kan, Bu Yang ingin Ibu hidupkan di situ Mencari sesuatu Bermain, mencari sesuatu Sekaligus eksplorasi materi Tapi, kalau menurut saya Kalau tidak kemas dengan seperti itu Malah jadi seru, Bu Itu aja sih saran saya Iya, iya Kemarin itu Iya Kemarin itu sebenarnya itu kan Saya sempat berpikir juga Mau bikin apa namanya Kayak puzzle Seperti itu, Bu Bermain puzzle Seperti itu Cuman Waktunya itu Tidak mencukupi Terus Kalau bermain peran itu Untuk mempersiapkannya Itu anak-anak itu Anak-anak kami susah sekali, Bu Kalau diajak Apa itu Pokoknya diajak maju Itu susahnya minta Ambul Jadi Ya, itu tadi Saya berpikir Anak-anak itu Biar mau bergerak Untuk Biar mau tergerak Untuk belajar itu Seperti apa itu Karena memang Anak-anak kami itu Motivasi belajarnya itu rendah, Bu Minap belajar Ya, memang saya Kekir sama Sama anak sama, Bu Kita juga disini Apalagi Cuman maksudnya begini Kalau misalnya Permainan seperti itu Kemudian di PTK-kan Dan Sama Polanya Dan tadi saya lihat juga Ada tiga siklus Itu saya takut Anak-anak menjadi jenuh Menjadi jenuh Gitu loh Karena Sudah bisa ditebak Ah, paling menemukan soal Gitu Padahal sebenarnya Jadi ketika kita mau mengukur Nanti kita agak susah Karena Apa namanya Yang di Yang tadi Ibu Tukan kan adalah Bermainnya Padahal Yang ingin saya lihat adalah Konten Isi dari Isi soal itu Harus kita bahas disini Sebenarnya Apakah itu Itu Jadi Jadi Kalau misalnya Ini Malah kalau saya bilang Kalau Ibu Perluas tadi Yang seperti saya bilang Kan memang bermainnya Di luar sekolah Di luar kelas Di luar kelas Di halaman Iya Jadi Semua Isi materinya Ibu itu Dituangkan Di peta itu tadi Peta penyebaran Agama Hindu Jadi Si pohon mangga Jadi apa Posat pam Jadi apa Itu Itu nanti Mereka kan Oh gitu ya Berarti Berarti ini Misalnya Kronologi kerajaan Kerajaan Misalnya Materi Kerajaan Kutai Itu tak taruh Di Pohon apa Itu-itu ya Halo Bu Cajera Halo Ibu Apa hilang lagi Apa sih Abstraksi Itu jadi keren banget Iya berarti Tadi ya Misalnya Soal-soal Untuk materi itu Di mana Itu khusus Untuk Misalnya Kerajaan Apa Materi Apa Untuk kerajaan Apa Tak taruh Di mana Berarti Dumpu Lagi Suara Bu Candra Hilang Maaf Bu Candra Hilang Muncul Maaf Bu Suaranya Hilang Bu Lanjut Aja Bu Halo Gilain Aja Bu Makasih Sekali Bu Candra Ya Makan Sekali Untuk Mas Seperti Itu Bu Suatu Saya Usul Saya Usul Seperti Itu Jadi Malah Menarik Jadi Tiga Siklus Itu Siklus Pertama Misalnya Penyebaran Agama Di Kota A Tong Siklus Penyebaran Agama Itu Akan Akan Lebih Hidup Mereka Akan Sepanjang Hidup Hidup Akan Inget Gitu Seperti Itu Dan Materinya Apa Mudah Mengukurnya Karena Materinya Mewujud Di Permainan Itu Menurut Saya Seperti Itu Jadi Lebih Seru Kan Saya Denger Seru Bo Tetap Di Luar Ruangan Ya Bu Candra Tetap Malah Harus Di Luar Iya Jadi Saya Pikir Ibu Dulu Suka Pramuka Enggak Jadi Jadi Kan Iya Mulai Dengan Membaca Dulu Kan Jadi Materi Satu Bab Ini Apa Nih Nanti Bisa Kita Tuangkan Di Peta Itu Jadi Setiap Peta Kan Nanti Ada Pertanyaan Pertanyaannya Untuk Bisa Mencapai Post Berikutnya Akan Jawab Pertanyaan Kan Anak Sambil Bawa Buku Itu Berikutnya Kalian Akan Ke Kota Ini Pada Kayak Gitu Jadi Setiap Post Itu Nanti Ada Itu Akan Sangat Seru Gitu Nanti Terakhirnya Baru Tanpa Sadar Mereka Akan Belajar Belajar Sejarah Di Halaman Mereka Sendiri Tidak Sekedar Soal Kartu Soal Berarti Nanti Ruangan Ruangan Bermainnya Itu Tidak Hanya Di Belakang Kelas Yang Melipas Kelas Tapi Seluruh Halaman Sekolah Bisa Kita Jadikan Spot Masjid Masjid Azuk Apa Tidak Tidak Bersih Misalnya N Halo untuk siklus 2 nya nanti iya saya lanjut lagi saya lanjut iya ini masih butuh masukan Bu Chandra untuk siklus 2 nya nanti gimana Bu karena ini siklus 1 nya sudah selesai halo Ibu saya maaf Agung ini suaranya Bu Chandra hilang atau lanjut dulu aja Bu ini nanti mungkin di lain waktu mungkin Ibu bisa nanti langsung kosong kita aja ya ini untuk hasil belajarnya seperti ini yang prasiklus baru 11 anak yang tuntas kemudian yang siklus 1 sudah ada 18 anak yang tuntas nilai rata-ratanya bisa menikah 74 namun belum mencapai target yaitu rata-rata diharapkan 75 ini masih 74 jadi butuh untuk sampai ke siklus 2 seperti itu eh maaf masalah masalah Pak ini tadi ini untuk grafik rata-rata keaktifan belajarnya prasiklus perbandingannya seperti ini sudah selesai mohon maaf Bapak Ibu hanya ini yang bisa saya sampaikan mohon masukan-masukan selain dari Bu Chandra tadi Bu Chandra sudah memberikan banyak masukan dan meskipun suara sambil timbul tenggelam tapi kami masih mohon saran dan masukan dari Bapak Ibu yang lain terima kasih iya terima kasih Waalaikumsalam atau kepada Ibu sebab itu tadi sudah menyampaikan terkena dengan materi tadi untuk judul TTK-nya tadi nah mungkin kita buka selanjutnya kepada Bapak dan Ibu semuanya ya mungkin tadi sudah banyak yang disampaikan dari Bu Chandra mungkin mau menambahkan ataupun juga mengkontribasi membantu Ibu sebab itu tentang penelitiannya tadi mohon Bapak dan Ibu kami persilahkan bisa lewat chat atau juga langsung bisa mic-nya di-on kan iya Pak Jumoro ada Pak Cung sendiri apa mungkin Pak Cung sendiri Pak tidak usah kita kira Bapak dan Ibu ada lagi ini Pak Pampang juga belum masuk saya masih bisa belajar Pak ada tadi suara tadi yang mau masuk biasanya Pak Cung ini yang aktif nah ini tadi usulkan waktunya banyak lamanya gitu saya kira saya kira tadi pasukan dari yang sudah jelas untuk punya antara tadi untuk nanti segitu yang kedua yang ketiga mungkin tak ada perlu ada perubahan sehingga tidak jatuh gitu ya oh ya akhirnya itu juga menarik sekali gak ada ini Bapak dan Ibu yang mau disampaikan saya kira kalau tidak ada saya kira kita cukupkan saja karena ya waktu juga sudah hampir 45 menit untuk ini ada Pak Cung Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 mungkin agak keras sedikit Pak Jum oh gitu kurang keras ya iya iya seperti ini saya dulu mikrofonnya soalnya baru Pak sejak kemarin baru terus iya ganti-ganti Pak cari yang pas luar biasa iya kan cuma demi simbol iya terima kasih Pak Gok ya terima kasih Pak Gok langsung ke Bios Matul Bios Matul bagus itu apa namanya DTK-nya hanya saya mungkin sedikit di penjelasan itu setiap pertemuan itu kalau SMP 40 menit ya iya Pak 40 menit jadi kalau 2 jam akan cuma 80 menit iya sementara tadi kan kalau saya lihat di presentasi itu itu kan ada 1, 2, 3, 4, 5 ada 5 kelihatan yang dilakukan selama 80 menit itu misalnya bagian pertama siswa mencari soal kemudian selama mencari soal itu kalau jalan untuk permainan ada halo Pak halo Pak Jum iya 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 bisa di dengar Bu iya iya Pak bisa bisa terus iya jadi kan waktunya 80 menit itu per pertemuan sementara tadi ibu kan menyaksikan itu ada 5 kegiatan yaitu mencari soal permainan peta umat kemudian diskusi kemudian setelah diskusi siswa untuk mengkomunikasikan atau menyampaikan hasil diskusi setelah diskusi itu terus membuat LKS pertanyaan saya cukup gak itu 80 menit untuk melakukan kita atau mungkin secara rinsi mungkin bisa ibu memberikan sedikit gambaran mencari soal itu berapa menit kemudian permainannya berapa menit diskusinya berapa menit kemudian mengkomunikasikan berapa menit membuat LKS-nya itu berapa menit biar saya punya gambaran ada juga teman-teman yang lain apa yang nampil akan membuat PTK yang mungkin yang nampil atau itu mirip gitu ya itu punya gambaran yang jelas dia tidak apa namanya tidak mengambang itu Pak yang saya sampaikan itu jadi 80 menit itu tidak semua kegiatan terlampaui Pak tapi dari mulai dari mencari soal sampai terakhir itu si Supa menyalin soal dan jawaban milik kelompoknya dan kelompok lain itu dua pertemuan Pak jadi pertemuan satu itu hanya permainan mencari soal sama berdiskusi kelompok karena untuk mencari soal saja sampai semua ditemukan itu membutuhkan waktu paling tidak sekitar 15 sampai 30 menit 30 menit untuk saya menjelaskan aturan main kemudian membagi kelompok itu saya butuh waktu paling tidak 15 menit sendiri Pak karena memang anak-anak kami itu disuruh berkelompok itu saja untuk bangun dari tempat duduknya itu sulit sekali tapi ketika diajak keluar ruangan untuk ayo kita cari soal itu tanpa di komando 123 langsung mereka berangkat tapi kalau untuk apa ya istilahnya ngatur anak-anaknya itu itu saja sudah butuh waktu paling tidak 15 menit kemudian untuk mencari soalnya itu sekitar 15 menitan lah 15 menit sampai 20 menit kemudian selesai untuk kembali ke kelompoknya itu pun juga butuh waktu lagi Pak karena memang anak-anak kami ya anak yang luar biasa seperti itu terus untuk mendiskusikan soal itu juga ketika diskusi itu kan anak-anak bisa buka buku seperti itu itu saya beri waktu pokoknya 2 jam pelajaran itu hanya cukup untuk mengatur anak berkelompok kemudian mencari soal kemudian selanjutnya berdiskusi itu saja nanti di pertemuan kedua mempresentasikan dan menyalin seperti itu Pak halo Pak Pak Jumi iya iya sudah dimengerti pertanyaan Pak Agung apakah saya dapat berikutnya iya ini masih 2 menit sebelum menunggu oh iya cukup saya ada saya singkat pertanyaan saya ibu Iswatul itu kan apa namanya ibu sudah menggunakan K13 belum belum masih KTSP pak oh masih KTSP iya oh soalnya kalau kita mengikuti guru belum kemudian itu kan setiap pertemuan itu kan harus ada mengamati menanya iya iya mengikuti informasi menasosiasi dan mengomunikasi karena itu kalau dilihat dari katakan ibu tadi itu belum mengenai itu iya karena memang di sekolah kami masih KTSP pak baru mungkin tahun depan ini tahun ajaran baru itu mungkin kalau itu kabarnya wajib itu ya yang tahun depan itu itu baru memakai K13 pak iya wajib pakai K13 dan nanti sudah wajib kita masuk 5 hari karena ada edaran itu edaran dari ibu suci kan ada edaran itu kita satu minggu itu sehingga satu minggu itu khusus untuk simolek kita untuk seperti ini ya pak ya akan memajukan sarana dari simolek mungkin itu terima kasih sama iya iya pak makasih pak iya halo halo kapan tekniknya kalau satu minggu simolek terus iya betul samolek hanya waktu tetap itu aja iya Senin sampai Jumat gak ajar satu minggu simolek kapan tekniknya minggu kapan ibu istri belum dari apa sama istri sama suami bu gimana sama suami pak terima terima Pak Jum, dan kami dari teman-teman nanti bisa segera disini untuk kebaikan dan kelengkapan dari PTK-nya gitu ya, Bu? Terima kasih semuanya dari saya, selaku moderator pada pagi hari ini kalau ada banyak dan kurang lebihnya saya mohon maaf, kita tutup teman-teman kita pada pagi hari dengan akhirnya kalian punya malam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh monggo diperlacet ya, boleh ya, dapat, Bu terima kasih selamat menikmati